Masih jarak aja Pak ya? Kalau kekorong-korong ke sini, takkan bisa kekorong aja. Satu persatu para pekerja Ojek Online mendapat bantuan dari Wakil Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur Muhammad Barkati. Sembako ini merupakan bagian kepedulian pemerintah kota Samarinda untuk membantu para pekerja Ojek Online. Pasalnya para pekerja ini merupakan salah satu pekerja yang terdampak secara ekonomi. Selain membagikan sembako, pemerintah kota Samarinda juga membagikan masker dan pembersih tangan. Untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit COVID-19. Kendati demikian, kegiatan ini akan terus dilakukan selama pandemi COVID-19 ini masih terjadi di Indonesia. Termasuk di kota Samarinda yang saat ini sudah ada 4 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Di pagi, kita sama teman-teman yang melihat teman-teman alami pin 3 membagikan masker dalam berangka gerakan memakai masker. Di pagi, hampir sejumlah masker yang diperlukan. Kemudian hari ini setelah diperlukan, kita membagikan sembako. Artinya, ini bukan dilihat dari nilainya, tapi kepedulian kita kepada teman-teman baik yang pojol, masyarakat biasa, dengan parit dan diperlukan pembulu, hati-hati yang membutuhkan. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!